Intro Hai guys, jumpa di podcast aku Tamu yang kali ini banyak sekali Tentunya kalian sudah pada request Bahkan banyak orang yang bilang Kayaknya Kamel gak akan mengundang Kala itu memang saya memutuskan Bukan tidak, belum mengundang Dan kalaupun kali ini Akhirnya puji Tuhan Alhamdulillah dipertemukan Dalam keadaan sehat kami bertiga Bersama dengan pasangan viral ini Again, saya pengen disclaimer terlebih dahulu Bahwa podcast ini dibuat bukan untuk Menyudutkan satu dengan pihak yang lainnya Tapi podcast ini dibuat Karena aku terketuk saat ketemu dengan mereka Aku pengen supaya podcast ini Apapun yang disampaikan oleh mereka berdua Sebagai pasangan suami istri Dan aku juga akan diskusi Ini jatuhnya sharing bersama-sama Semoga teman-teman yang mau menikah Sadar betul bahwa persiapan pernikahan itu panjang Bahwa marriage is not only about celebration Banyak hal bukan cuma sekedar resepsi yang mewah Dan segala macem Dan yang sudah menikah Semoga apapun yang menjadi sharing Aku pribadi dalam pernikahanku Dan mereka berdua Ini bisa menjadi penguatan buat kalian Yang mungkin hampir mau menyerah dalam rumah tangga kalian Please welcome on my podcast Ini dia, Randy and Lady Halo Apa kabar? Puji Tuhan baik Baik ya Panjang ya Perkenalan panjang ya Bo Oke Anyway It's very good I'm so glad to finally see you guys again Ini second time Pertama kemarin kita ketemu di pagi-pagi ambiar Dan puji Tuhan hari ini Lady udah Masih pakai kursi roda gak sih? Kalau jauh, kalau puter-puter mall ya Tapi kalau Tetap ya Biar kaki cedera tetap puter-puter mall ya Baik kemarin sekali Ternyata gak bisa harus pakai kursi roda Harus pakai kursi roda Tapi per hari ini kaki masih harus pakai ini Harus masih pakai kursi ya? Enggak Kalau kaki itu sebenarnya aman Aku berdiri bisa Tapi memang kan aku cedera di lumbal Tulang belakang bagian bawah Jadi supaya bebannya gak terlalu berat Jadi dibantu pakai tongkat Pakai tongkat saat ini ya Oke Lady dan juga Randy Aku tuh sempat buat satu Apa namanya Konten di TikTok Pada saat kalian akhirnya memutuskan untuk rujuk Karena tuh aku ngeliat ada dua Dua geng lah ibaratnya Ada yang mungkin menghujat gitu ya Karena menurut mereka ya wajar banget Apa yang terjadi It was so unfair for you Menurut kacamata dunia Atau Lady tadi bilang juga pada saat kita belum masuk Kalau mau sih menjilat ludahmu sendiri Gitu kan Tapi banyak orang yang super grateful Bersyukur bahwa kalian akhirnya rujuk But whatever that is Pada akhirnya Aku pengen tanya dulu Yuga saat ini berada dalam Kondisi hati seperti apa Terutama mungkin untuk Sebelum Lady cerita Randy dulu nih Do you still feel like You know Masih ada feeling guilty Towards your wife Atau sekarang ini Kamu ngerasanya memang sudah Everything is like a new chapter For both of you Aku maaf nih Kurangin bahasa inggris Soalnya suka pada ngomel I'm so sorry guys Ya go on Ya kalau buat aku sendiri sih Kak lebih Satu iya Ini lebih buat aku lembaran baru Kedua Semua Yang aku lewati nih Di masa-masa Kemarin Berbulan-bulan ini Itu Semua campur tangan Tuhan sih Jadi Banyak yang aku lakuin Sebagai manusia Pake kekuatan aku sendiri Untuk dapetin hati ya Lady Untuk memperbaiki Dan itu semuanya Sia-sia Ya gak Dilihat sama Lady Tapi gak Gak masuk hati ya dia Tapi Yang aku bersyukurnya Puji Tuhan Sampai sekarang Kita baik-baik aja Kita juga Hati kita juga Sampai sekarang Semuanya apa ya Puji syukur semuanya Karena Apa ya Yang aku lewatin Sama Lady itu Satu Terutama buat Lady Itu gak gampang Of course Gak gampang Dan buat aku Sebagai orang disini Yang salahnya Fantastis Sangat Lady Itu susah lah Dan Buat nalar aku tuh Logika aku Untuk dia percaya lagi Untuk dia terima aku lagi Itu pasti susah Ya tapi Ya itu dia Maksudnya Gak ada yang mustahil Semuanya Semua udah kita serahin ke Tuhan Tuhan itu Yang penting kita berserah aja Oke Kita rendahin hati Rendahkan diri kita sama Tuhan Kasih Selama kita mau terus Mau berubah Dan Jujur ya Rasa Gak pantes Ke Lady Untuk Aku Mungkin Inilah Ngasih diri aku ke Lady Untuk bersikap Sebagai suami yang selayaknya Atau apanya Apapun itu Gak ada Karena buat aku Aku cukup bangga Yang ngebela aku Tuhan aku Tuhan aku hebat Tuhan Yesus Aku dihadapin sama masalah yang seperti ini Keluarga aku Lady terutama dihadapin ini Itu gak mungkin kita bisa keluar Seperti ini sekarang Baik-baik aja Oke Dan gak peduli Bukan gak peduli sama omongan orang Karena buat aku Omongan orang terutama yang negatif Buat aku Ya udah Buat aku Aku gak perlu Bela diri Bila aku Tuhan And you cannot control What other people say anyway Iya Gak bisa dikontrol Itu hak mereka Jadi buat aku ya Yaudah Kalau yang baik-baik Ya amin Tapi kalau yang jilai-jilai Yaudah Aku cuma ingat Satu Di saat Seburuk-buruknya aku Sejatuh-jatuhnya aku Seburuk-buruknya kondisi keluarga aku Kondisinya Lady Tuhan Yesus tetap gak ninggalin aku Gak ninggalin kamu Gak ninggalin aku Walaupun aku ngerasa gak pantas Ngerasa paling hina nih Orang udah nganggap aku Dan Apa sih Udah lah Tapi saat itu Walaupun di saat terberat Di lowest point Titik terendah sekalipun Kamu ngerasa bahwa saat itu Tuhan gak pernah tinggalin kamu Gak Walaupun kamu ngerasa bahwa You don't deserve that Iya Right Kledi Lep Kalau boleh tahu Apa yang bikin kamu Akhirnya mau Melembutkan hatimu Apa yang bikin kamu Akhirnya mau membayar harga Dalam pernikahan ini Untuk tetap sama-sama Karena Kamu bisa loh Walk away Memulai dengan hidup baru Mencari suami yang lain Mungkin lebih kaya daripada Randy Mungkin lebih ganteng daripada Randy I mean you're beautiful Orang simpati sekarang People worshiping you Right Karena kamu adalah the victim Tadi Randy bilang Randy is the devil And you're the angel right now Kamu tuh image-nya bagus banget Sangat mudah lah Untuk kamu bisa dapat Penggantinya Randy Tapi kenapa kamu mau Bayar harga untuk bertahan Dalam pernikahan ini Apakah karena kamu secinta itu Sama Randy Apakah karena anak-anak Yang kamu gak mau Akhirnya bisa punya impact Dalam perceraian Atau ada specific reason yang lain Yang terbesarnya sih Karena sebagai manusia Aku sadar diri Aku ini hanya ciptaan Kak Jadi Kalau alasan pertamanya adalah Utamanya adalah Taat sama Tuhan Jadi dari awal kan memang Mau sekecil apapun Itu kan ada ya Kita Anak Tuhan kan dibilang Firman Tuhan jelas bilang Bahwa apa yang dipersatukan Tuhan Tidak boleh diserakai oleh manusia Tapi Ya aku kan Mendenial itu ya Kak Bertubi-tubi gitu Banyak sekali gitu Dengan alasan Oh kan ABC Dengan segala reason yang udah terjadi sama aku Aku menolak itu gitu Menolak bahwa Ya Tuhan Aku kan hanya manusia gitu ya Ya udahlah Udahlah Ya tapi gak boleh begini Oh it's ok Gak apa-apa Gak apa Kalau mau ABC Yaudahlah itu dosakulah Ya Aku bahkan mau berdamai dengan itu Tapi Pada saat ingin menceraikan Ren di saat itu Ya pada saat ingin menceraikan Tapi ada Dengan perjalanan spiritual itu Dengan juga Perkembangannya semuanya gitu ya Kak Hubungan dan lain-lain Termasuk juga pemberitaan Itu kan udah Menyangkut gitu ya Kak Dan terutama juga Anak-anak Tapi ternyata yang paling besar itu adalah Di saat Ibu Gembala melalui Kakak pembimbing rohaniku Bilang bahwa Di mata Tuhan Yesus Pernikahanku sama Randy itu berharga Wow Di tengah udah hancur perantakan Orang udah ngeliat pernikahan lo Hah Ini mah kelar Bentar lagi Tapi Ibu Gembala di gereja kamu bilang bahwa Pernikahan kamu sama Randy Yang saat itu udah Begitu berantakan Amburadulnya Dengan pemberitaan di mana-mana Pernikahan kalian berharga Itu yang It touch your heart Iya Terus kayak Aku ini juga bukan orang yang Pede-pede banget gitu ya Kak Jadi mulut aku Dan aku sangat realistis bahwa Ya Tuhan udah hancur nih Udah rusak gitu Udah rusak Udah hancur gitu Tapi Berkali-kali juga Tuhan melalui roh kudusnya gitu Bilang sama aku bahwa Gak ada yang terlalu rusak Yang gak bisa diperbaiki sama Tuhan Tapi kan terus balik lagi kan Dengan juga masukan-masukan Emang lo bisa jalanin nanti Luka lo gak main-main loh Rending ngulangin lagi Kok gak sih manusia loh Ya kan Bisa aja rending ngulangin kesalahan yang sama lagi Iya Tapi kalau lo digituin lagi gimana Tapi Puji Tuhannya saat itu Roh kudus menurunkan aku Untuk kembali nyerahin lagi sama Tuhan gitu Kak Dan yang datang sama aku adalah Tidak ada Sesakit apapun Yang gak bisa disembuhkan sama Tuhan Oh that's nice Sesakit apapun Tidak ada yang bisa Tidak disembuhkan oleh Tuhan Iya Dan juga gak cuma ini ya Kak Oke banyak deh yang memang datang sama aku Kak selingkuh itu penyakit Gak bisa dirubah Tapi kita lupa bahwa Ternyata yang datang sama aku itu Juga orang-orang yang memang belum berdamai Tapi Tuhan juga mendatangkan juga Gak sedikit ya Kak Banyak juga Pernikian-pernikian juga yang berhasil Kak dulu suamiku seperti ini Tapi puji Tuhan Aku memilih taat sama Tuhan Dan sekarang Tuhan kasih aku Kebahagiaan yang luar biasa sama anak-anakku Sudah 21 tahun dan dia tidak berubah Maksudnya 21 tahun dia tidak berubah Dari dia meminta untuk Rujuk sama istrinya Sudah 21 tahun nih Suaminya gak balik nakal lagi gitu Tapi itu semua karena campur tangan Tuhan Iya Gitu Kak Karena gak bisa jalan sendirian Betul It's just too hard It is too hard Iya Apa yang tadi Lady bilang bener banget Ketakutan orang adalah yakin lu Karena orang selalu bilang Once a cheater Sekali peselingkuh Akan tetap menjadi peselingkuh It's tabiat It's a character Ya Dan ini yang tertuduh kan adalah Randy Randy Gimana Ren How you deal with All these things Terutama juga pasti di hati kamu bahwa Ada perasaan Gimana kalau gue jatuh lagi dalam dosa Karena gak tau ya Apa yang aku lihat Kamu dari kecil Sepertinya sudah ditanamkan adalah Value-value Firman Tuhan dari kecil Iya Jadi pada sekolah minggu Mungkin mama papa kamu udah menabur dari kecil Cuma ya namanya hidup kan kadang temptation banyak Apalah sebagainya Iya Perjalanan So when you Saat kamu jauh Sebenarnya kan Hati kamu tuh memanggil lagi untuk Kembali dan pulang gitu Gimana kamu dengan peperangan rohani di hati kamu sendiri Itu Apa ya Mungkin kalau aku Perumpamannya gini Kak Kalau kita udah pergi dari rumah Sudah terlalu jauh Jauh banget Kita udah lewati beberapa kota Untuk kita balik lagi kan agak susah Iya Tapi Aku gak tau ya Maksudnya Yang aku Hadapin kan itu kedagingan ya Aku aja Dan ego Ego yang besar gitu Yang Oke kok ini ego Lo Dibayar kok nih Lo nyaman Tapi emang roh kudus tuh Tuhan tuh gak Gak Pelan-pelan dikilik Pelan-pelan Pelan-pelan Sampai di momen dimana Ya itu tadi Aku memberanikan diri lah Untuk ke gereja Walaupun Sebenarnya Aku tuh pas mau ke gereja itu Sampai ngomong Ke Kak Gideon Gak boleh gak ke gereja Padahal kan ke gereja itu tempat bengkelnya orang-orang yang rusak Orang-orang yang punya Untuk pengen disembuhin Iya Tapi kamu nanya boleh gak gue Boleh gak Karena aku ngerasa gak pantas Karena Buat aku saat itu Rasa kayak Yolah titik paling bawah Siapa lagi kalau bukan Randy Raka paling bawah Randy Mudah Kalau udah ranking paling atas Kesalahan Randy Kenapa dari sekian puluhan juta orang yang mungkin salahnya lebih besar Kenapa mesti ah Kenapa aib gue yang harus dibuka Iya That's it Banyak yang lebih nakal daripada gue Iya Bener Tapi Ya puji Tuhan Aku diketemuin sama Orang Orang Sama Kak Gideon Yang emang Bilang sama aku Dari Domba-domba 100 domba Kenapa satu domba yang digendong 99 dombanya gak digendong Itu domba yang baik apa Domba yang Nakal Itu yang nakal Itu yang kabur Kenapa digendong Kakinya patah Berarti dari sekian banyak domba Kamu yang digendong Berarti kamu spesial Berarti Tuhan mau pakai kamu Kamu siap Enggak Saat itu masih ngerasa angkala Kayak bilang Kalah Siapa yang mau denger Siapa yang mau lihat Ke gereja aja takut Takut melihat jemaat yang lain Takut Jadi contoh yang gak baik Takut mempermalukan nama Tuhan Karena Kok orang Kristen selingkuh Kok anak Tuhan yang selingkuh Kok anak Tuhan yang keluarganya begini Aku masih belum melihat tuh Sampai aku masih Dengerin orang Kayak Iya ini selingkuh Segala macem Sampai ya pelan-pelan Tuhan pulihin Aku mungkin coba Oke nutup tato Aku coba tunjukin ke lady Aku bisa nih Aku bisa berubah Aku bisa berubah Secara manusia Tapi Tapi kan gak bisa Merubah hati dia Sampai aku di titik Dimana aku udah pasrah Udah Tuhan Udah Tuhan yang bolak-balikin semuanya Aku gak pernah tau Kak Sampai Dimana Tuhan itu bikin skenarinya sendiri Sampai kemarin Mungkin aku pikir Berita aku ke blow up Itu udah Titik terendah Ternyata kecelakaan Tuhan nunjukin Musizatnya disitu Aku sama lady Puji Tuhan disini Masih ada Gak ada kekurangan Suatu apapun Ya walaupun kita ada cedera Lady cedera yang lebih parah Tapi gak ada yang patah Gak ada yang perlu operasi Could be worse Iya Dengan kecelakaan skalanya Seperti itu ya Dan Ya puji Tuhan nih Maksudnya sekarang orang-orang Bisa lihat Bisa Oh yang belain aku tuh Bukan manusia Yang belain aku Tuhan Tuhan aku baik Jadi kalau orang misalnya bilang Ah bisa ngulangin Ah bisa gini Sekarang Aku tanya aja sama diri aku sendiri Sangat gak tau diri banget Aku Aku udah buat kesalahan luar biasa Sama istri aku Ya Sama ibu dari anak-anak aku Sama keluarga aku Aku udah dibelain sama Tuhan Ya Aku cuma pasrahin diri aku aja Terus aku ngulangin lagi Aku lebih takut sama Tuhan Kak Dibanding sama orang-orang ngomong Terserah Terserah Belang mau ulangin lagi Enggak Jadi kalau misalnya aku dengerin orang lain ngomong kayak Oh Lu gak ngulangin karena takut Ketauan netizen Iya Ketauan orang-orang nih Iya Kepergok Enggak Kalau mau lakuin Lakuin aja Tapi aku lebih takut Enggak Karena buat aku kemarin Kecelakaan kemarin Musibah kemarin Itu titik balik Aku mungkin sebagai manusia Oke Mungkin kemarin Aku semua yang aku lakuin Itu buat diri aku sendiri Mungkin buat keluarga aku Iya Aku gak ada yang sering buat Tuhan Tapi Sekarang yaudah Tuhan dulu Baru seterusnya Aku Baru yang lain-lain Kenapa Tadi kamu bilang Dari kecil Dipimpin dalam keluarga Yang sudah tahu Punya iman Kedekatan yang intim Sama Tuhan Sudah berangkat sekolah minggu Artinya kan Kamu dibesarkan Dengan value Nilai-nilai Kebetulan kamu adalah Beragama Kristen Agama kekristenan Yang cukup kuat Kenapa orang yang mengerti kebenaran Tetap bisa jatuh dalam Dosa perselingkuhan Ya mungkin Kalau boleh sharing Kalau Kebetulan mama sama papa Divorce Ya Papa Ya papa selingkuh Ya Dan Ya Memang dari aku kecil juga Takut Jadi laki-laki yang seperti itu Maksudnya di keluarga aku tuh banyak lah Kejadian Broken home Rumah tangga gak utuh Dan aku tuh Itu trauma sendiri Ternyatanya buat aku tuh Trauma yang aku gak sadar Itu di alam bawah sadar Sorry your dad Hadir gak Walaupun Divorce Walaupun berpisah Gak Kamu dari kecil sama mama Sama mama As a single parent Iya Dan Berarti aku punya luka yang sangat Jangan sampai jadi Orang kayak papa Justru ada pikiran dari kecil Aku gak mau seperti papa Tapi aku malah jadi orang kayak papa Itu yang saat aku Mungkin saat aku ngelakuin dosa kemarin Iya Ngelakuin kesalahan kemarin Aku ini Ada kak Kayak Aduh Kok aku jadi kayak papa Iya Aku jadi kesalahan-kesalahan yang aku takutin Kok aku malah mengiyakan semuanya Iya Itu ada Pelan-pelan tuh Aduh Ini gimana Gimana baliknya Gimana baliknya Iya Tapi ya Gak ada yang pernah Terlambat buat Tuhan Gak ada yang terlalu rusak buat Tuhan Buat diperbaikin Memang kita jalan ini juga Pernikahannya Ya ibadah itu Karena kita Kristen gitu kak Karena kita Kristen ya hari Minggu gereja Tapi sebenarnya intimate kita Sebagai suami istri Padahal kan kita menikah itu kan begini kan kak Iya Kita diberkati sama Tuhan Tapi pas kita jalan ini Kita tuh gak sama Tuhan gitu Apa yang mungkin Gini lebih Kalau kita jalan sama Tuhan Pasti kan apa-apa kita Tanya dulu Tanya dulu sama Involve him Iya Kalau dulu kita lebih Ngadalin kekuatan kita Kita bisa nih kayak gini Atau kita gak bisa Gak bisa Tapi kan kita gak pernah nanya dulu nih Sama yang punya surga Jadi Sebenarnya yang punya surga juga mau Ikut campur Jangan naruh dirinya Cuma kitanya yang Udah kita bisa deh Udah deh Pak Udah deh Oke Ya kita kayak Ya mungkin ya puji Tuhan Tuhan sayang gitu ya kan Bisa dibilang Tuhan sayang sama kita Karena Ya Tuhan tuh gak pernah ninggalin kita Sebenernya kan Dari awal kita dipersatukan Dikasih anak-anak yang puji Tuhan Yang sehat Gitu kan Jadi Kitanya aja yang mungkin Menjauhkan diri Ditangkepnya sama Tuhan gitu Di Momen kemarin ini gitu Makanya aku gak Ya Ada perjalanan tersendiri lah gitu ya Sama Tuhan Kok bisa ya gitu Kok bisa ibaratnya Selalu kan pasti kita sebagai manusia juga Gak bisa Misalnya Aku sih juga tidak membenarkan ya Ya Perbuatannya Randy Of course not Tapi Kalau dibilang pure Bahwa Randy 100% benar 1000% benar Ya gak juga gitu Mungkin ada hal-hal yang Membuat Randy Di Ruang-ruang tertentu Kekosongan-kekosongan tertentu yang Aku tuh gak tau Dan gak sadari Gak terisi sama aku gitu ya Makanya mungkin Dia bisa Gimana gitu Makanya Di saat Aku menyerahkan Hati dan Hidupku sama Tuhan Kan baru Tuhan Baru kita bisa menerima kan gitu loh Kak Hikmat-hikmat itu lagi Kalau kita bikin tembok yang besar juga Kan juga Gak akan masuk Gak akan masuk gitu Mau siapapun yang ngomong kan Gitu Tapi ya puji Tuhan Setelah itu Ya makanya aku Kalau dibilang Wah Lady ini banget Aku tuh juga gak Gak makan puji gitu loh Kak Karena Baik lagi kalau Ada salah di suami Pasti ada part juga Dimana Akunya juga Aku totally agree It always takes you to thank you Walaupun kadar kesalahannya Mungkin lebih besar Randy Tapi pasti ada impact Karena kan dua-duanya yang menikah Ren pada saat Jatuh Masuk dalam Semakin dalemen kamu bilang Masuk dalam dosa Ya Kan ada pasti Waktu-waktunya dimana kita ngerasa Kita jadi jauh sama Tuhan Padahal Tuhan tetap disitu Tapi karena dosa itu membuat Ada jarak Memisahkan kita sama Tuhan Mau doa juga kayaknya Hati gak menyatu Mungkin tadi kamu bilang Secara daging Ya karena Di affair It always makes you You know The Zazazu feeling Karena dagingnya dapet Enak rasanya Tapi Damai sejahtera itu ada gak? Gak ada Gak ada Namanya dosa Namanya kedagingan kan Kita pasti bilang Itu selalu menuhin apa yang Kita inginkan Sebagai manusia Benarnya Tapi kok sudah Damai sejahtera gak ada Ya oke secara ego Akan kebayar Egonya kebayar nih Oke 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 Semu gitu ya Ya semuanya itu Manipulasi aja Kayak bukan Kita sebagai manusia Kayak apa ya Kayak ini cuma Bayangan aja Ilusi Ini tuh gak Ini gak real Ini gak real Tapi karena kita Ya kan Sebagai manusia Kita manusia Ya Oh iya Ini Ini udah dapet konfirmasi Dari yang atas Padahal yang atas kan Itu udah jelas-jelas Dilarang gak boleh Tapi yang aku dapet ya Pas Disitu Lagi ada di dalam itu Oke Saat Melakukan affair itu Ya oke Semuanya Tadi Kamilani bilang Tapi pas aku Setiap kali aku pulang Lihat anak-anak Terutama Lihat lady Pulang Tidur Tidur Aku peluk dia Dari belakang Damainya beda Aku selalu bertanya Ini Kenapa Ini kenapa Ini kenapa Ini kenapa Itu yang Itu yang aku bilang Maksudnya Kadang Memang kita Susah lah Roh tuh sama daging tuh Roh itu pasti kalah Sama daging Tapi Percaya deh Apa yang Mau hal terkecil Apapun itu Saat kita Damai sejahtera Itu ikutin Karena kalau apa yang fun Di Secara kita manusia Itu cuma sebentar Itu bohong Semuanya Karena Maaf ya Bukannya Aku Ngeguruin Atau apapun itu Enggak lah You just share how you feel Ya karena aku pernah kok Di titik paling bawahnya manusia Kemarin ini Perbulan ini tuh Satu Gak ada yang mau ngeliat Gak ada siapa yang mau nolong Manusia mana yang mau nolong Ada juga yang nolong Perpanjangan Tuhan Beberapa orang yang sekarang aku deket Apa yang kasih influence baik ke aku Saat kita paling bawah Yang orang yang pertama kali ngeliat kita Ya Tuhan Mau kita ngelakuin salah kayak aku deh Kemarin Kak Coba deh liat Liat berita semua tuh Wah aku udah hina banget Habis ya Habis Habis Kak Mau sebutin apapun Habis Tapi Coba deh yang liat Yang nolongin Siapa pelan Ya mungkin gak langsung Pek Diajarin tuh satu satu Step by step Belajar jalan lagi Belajar dari tiarap Ngerangkak Jalan Sampai mau lari Sampai nanti mungkin terbang Atau apa aku loncat Aku gak tau Tapi semua tuh Kebesaran hatinya Tuhan aja Kemurahan hatinya Jadi ya kalo Paling dalam Saat disitu Gak ada No one help you No one help you Terus juga Kenapa Saat Mungkin ya itu ya Yang aku selalu bilang sama Lady Di saat titik terburuknya aku Yang orang selalu ada ya dia Orang yang kamu sakitin Justru akhirnya adalah orang yang Menemani kamu Bahkan titik terendah kamu Dia ada loh Momen dimana Aku tau lah dia pasti sebel kok Pasti marah lah Pasti Ihh ready Gitu Kenapa masih Lo masih nanya Masih care Kamu udah makan apa Belum apa Jadi kalo boleh jujur ya kak Ini masuk dalam perjalanan spiritual Oke Aku ada share ke kakak pembimbing rohaniku ya Jadi kan aku memang gak pernah merencanakan Ibaratnya Menghancurkan karirnya Randy Oh gue gini gini Gue blow up Itu gak ada Jujur aku Speak up di story itu Karena aku marah Aku gak pikir panjang Saat itu yang aku mau lakuin adalah Aku up di story Gitu Bapak Bilang sama dua orang ini Bahwa aku marah Gitu Dan dengan kemarahan itu Yaudah nih Mau lo berdua mau kayak gini kan Yaudah Go ahead Kayak gitu That's it Tuma kayak gitu Gue kasih jalan lo Kayak gitu Marah Nah Di saat Aku apa Orang memuji aku Kan orang menghina dia Ya Ada satu Aku cuma bilang itu Saat itu sama Amah Amanda ya Yang bimbing rohani aku Istrinya pendeta Gideon Yang saat itu counseling Aku nanya Aku udah gugah cerai nih Amanda Aku udah gugah cerai Aku mau cerai sama dia Aku mau tanya Kenapa Kok aku sakit Kalau liat Komen Kan harusnya nih aku liat nih Kalau misalnya gini Dasar kak Gak bener nih Suami Blablabla Bcd Semua kata-kata kasar lah Tapi kok aku sakit Amanda denger itu Aku bilang gitu ya Kenapa harus Karena ini orang Menyakitin lu luar biasa ya Ya itu Disitu dia bilang Dia bilang bahwa Ya karena kalian itu Satu bukan dua Jadi kalian itu seperti Apa dia bilang ya Kayak bertolak belakang Yang biasanya Selama ini jalan bahwa Randy selalu ada Di sini aku Dan aku selalu ada Di sini Randy Jadi saat Randy-nya ditembak Kali belakang Itu kan kenanya ke aku Jadi ya secara Secara rohani Secara roh Aku pun ikut sakit Lihat dia Nah Kalau dibilang Kenapa masih tanya ya Aku marah Karena aku kan masih punya sayang Masih punya cinta Sekalipun aku bilang Bahwa cintaku dan sayangku ini Tidak bisa menjadikan alasan aku Untuk bertahan Jadi istrinya dia Karena yang dia lakuin ini Gak berkenan di mana Tuhan Dosa Dan itu akan nyakitin anak-anak Akan kasih didikan apa Gitu kak anak Jadi yaudah Kita pisah aja Gitu kan Tapi kan pisah itu Bukan berarti Aku membenci dia Jadi aku memang Puji Tuhan Tuhan Nolong aku melalui roh kudus Bahwa aku harus Kepasian pengampunan Aku damai Ataupun tidak Dengan Randy Aku harus Melepaskan pengampunan Untuk aku sendiri Apakah aku mau berjalan Dengan Wah Dengan kebencian Sama Pak Randy Kenangan marah Sama dia Wah awas Atau misalnya Apapun itu Dan Melihat dia dihujat orang Itu tuh Tidak membuat aku Bahagia juga Jadi ya Kembali lagi Kalau aku mau damai Sejahtera Aku lakuin buat diri Aku dulu Jadi caranya adalah Aku lepaskan pengampunan Aku tidak ada benci Mulainya dari mana Aku tahu Bahwa aku memang Sudah tidak benci Sama dia Saat itu ya Setelah aku lepaskan pengampunan Aku mulai Loh Sampai kapanpun Kan dia tetap Ayahnya Papanya anak-anak Ya Apapun yang Buat dia happy Ya dia harus tetap Baik-baik aja Karena ada momen Soalnya Dia ilang kak Memang kalau kita Berbicara pengampunan Pertama-tama Gue setuju banget Sama Lady Harus dilakuin Untuk diri sendiri Karena kalau enggak Lo akan berjalan jauh Tapi bawa backpack Penuh dengan batu-batu yang berat Dan Akhirnya Yang ada Jalan lo makin melambat Lo capek sendiri Dan Tanjung bayi Bisa jadi penyakit Buat diri kita sendiri Banyak orang yang bilang Memaafkan Tapi tidak akan pernah melupakan Kalau kamu Mengampuni Dan melupakan Atau mengampuni Tapi tidak akan pernah Gue lupakan Sebenarnya Kalau menurut aku Apapun yang kita Jalani dalam hidup Itu tetap akan ada Memori di kepala kita Karena memang itu Pernah terjadi Di dalam kehidupan kita Kita enggak akan bisa Menurut aku Melupakan Atau menghapus itu Itu cuma Ilusi aja Karena enggak akan bisa Dilupain Itu memang pernah terjadi Tapi aku Oleh pimpinan roh kudus Melalui doa-doa Yang aku lakuin Kalau aku lagi ingat Itu Aku menjadikan Apa ya Ibaratnya Aku Balik Jadi pengingat juga Buat aku Bahwa jangan sampai Aku melakukan itu Karena kan Kesempatan itu Gak hanya ready Yang punya kesempatan Aku pun manusia Yang secara roh Lemah Dan bisa aja Kamu punya excuse Bahwa Lu diselingkuh Sama gue Gue bales lah Misalnya Misalnya dalam Momen-momen tertentu Ada kesempatan tertentu Atau mungkin Ada Mungkin Misalnya ada Momen yang gimana Karena kan Namanya menikah Ini kan masih berjalan Masih awal Akan ada up and down Juga Akan ada Mungkin aku Aku menemukan Sisi menyebalkannya Menyebalkannya Randy Di kemudian hari Jadi Kalau itu menurut aku Jadi Ya udah Jadi buat pengingat aja Jangan sampai gue kayak gini Tau kan rasanya digituin Gimana gak enak Dan kalaupun ke akunya Balik lagi bahwa Aku bisa Seperti sekarang Puji Tuhan Ya karena Semua yang pernah aku lewati Termasuk hal itu Jadi aku lebih kuat Misalnya pun Menghadapi masalah yang Gimana Contohnya misalnya Ada sesuatu yang Nyakitin aku Gitu ya Kata-kata yang menyakitkan Buat aku Gak lebih sakit Dari kemarin Itu paling pol-polan Ibaratnya Udah levelnya Udah to the max Gitu ya Yang kemarin Udah banget Tapi kalau kamu lihat Randy Sekarang How do you feel right now When you see your husband Dia sih 180 derajat Berubah ya Kak Dari Intensa itu Pas di rumah sakit Setelah kecelakaan Itu 180 derajat Berubah memang Betul-betul Dia yang Biasanya nih memang sih Aku juga gak bilang Selalu aku yang ngajak gereja Selama 8 tahun itu Ada juga dia Ngajak gereja Dia ini Tapi untuk melihat Randy Ngajak berdoa Pimpin doa Gitu ya Bahkan dia Tanpa aku suruh Dia beliin Alkitab bergambar Buat anak-anak Gitu kan Noah kan sudah bisa baca Terus sudah mulai Baca firman kan Terus dia beliin itu Itu tuh satu yang Justru buat aku tuh Oh Tuhan gitu Tuhan yang perbaharui Gitu memang bener-bener Orang yang berbeda Gitu Kak Kalau ada yang bilang Di lapak komen Banyak yang bilang Percoy sama pemain senetron Pasti kamu juga baca Baca Bagi acting tuh Pasti kamu juga baca Iya What do you want to say? Biarin aja Karena buat Buat aku Sendiri ya Kak Itu semua Gimana ya Karena aku juga Satu Bukannya Gimana ya Aku tuh udah gak mau mikir lagi Orang mau ngomong Ya dia pemain senetron Udah lah dia bohong Udah lah dia bisa acting Dia nangis Juga biasa acting nangis Apapun itu Biarin aja Karena buat aku yang nilai Satu Aku pertanggung jawabannya Sama Tuhan Tuhan ini udah ngasih ini nih Kasih kesempatan lagi Aku lebih takutnya sama Tuhan 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 Takut Banget Banget Kedua Biar yang nilai itu lady aja Iya Orang lain Selebihnya Itu urusan mereka Karena buat aku Kalau aku ya belajar Setiap orang yang bisa Ngasih Omongan negatif Atau Komenon negatif Berarti mereka masih punya Histori atau sejarah Yang nyakitin mereka sendiri Yang masih belum selesai Ya cuma bisa doain aja Semoga cepat selesai Bisa temuin damai di hatinya Kenapa Ren Your wife's very pretty Istri kamu tuh cantik sekali loh Dan aku percaya bahwa Pada saat Ya bukan cuma laki ya Perempuan Having affair Atau berselingkuh Gak bisa dikatakan bahwa Karena pasangannya tidak menarik Karena sudah terbukti Banyak sekali Yang pasangannya Mungkin bahkan operasi Dan segala macem Benar-benar Ideal look banget gitu Tetep aja gitu Orang bilang karakter Orang bilang jatuh Ya You know Gak bisa melawan Godaannya As for you Dengan lady yang sayang banget Sama kamu Ngurus anak Anak-anakmu sehat Dikasih karunia Sama Tuhan Anak-anak cakep-cakep Semua Apa yang bikin akhirnya Jatuh ke dalam dosa Perselingkuhan Gak usah ceritain To be specific Apa namanya Kasus kamu Tapi Aku pengen tau Dari Perjalanan kamu Your spiritual journey Sebagai orang yang Sebetulnya Tau kebenaran Tadi kamu udah bilang Istri kamu juga baik Istri kamu cantik Apa sih biasanya Yang bikin laki-laki itu Melihat kepada Perempuan lain Dalam rumah tangganya Satu Sebenernya sih Mungkin bukan dari fisik Atau apapun Yang serba Bisa kelihatan ya Sebenernya Kalau dari aku Ya Kadang tuh Kalau dari aku Saat itu Aku nih ya Ada ruang kosong Mungkin yang Ah Bisa didengerin sama dia Oke Ini Intensinya Perhatiannya Ya Yang mungkin aku Sebenernya Lady juga Ngasih itu Cuma saat itu Aku Oh caranya dia beda ya Oh berasanya jadi Oh diperhatiin ya Oke Oh didengerin ya Something different Iya Sesuatu yang different gitu Yang bener-bener yang Oh Gue Dihargain Diperhatiin Yang sebenernya itu kan Sebenernya Aku tuh dapetin Dia Dan mungkin Dan bukan mungkin lagi Itu udah jauh lebih hebat Dia Itu yang Satu ya Itu satu Kedua Eh jauh dari Tuhan Eh jauh ke gereja Ke gereja itu cuma Ya karena Hari Minggu harus ke gereja Ke gereja Ibadah ya ibadah Iya 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 Rutinitas aja Dan Yang aku percaya ya Maksudnya semakin kita Jauh dari ibadah Ya emang Yang Yang jahat-jahat tuh Bakal Deketin Lebih mudah masuknya ya Ngegantiin ruangnya Iya Karena rumah yang kosong kan Bakal diisi sama Hal lain Hal lain Iya Dan Dan apa ya Dan aku ngerasain tuh pas Ya Saat itu ya Aku ngerasa Wah ini gue kosong Oh yang bisa ngisi Aku Didengerin Aku Aku kayak oh iya Oh dapat perhatian Oh ini Dan ternyata Itu kan semua semu ya Halu Dan kedua Pas Udah masalah ini keluar Udah aku ada Perjalanan rohani juga Sadar kayak Oh Ini sebenarnya itu cuma sebatas Doa aja Minta sama yang Minta sama yang Minta sama Tuhan Kalau ngerasa kosong Ya berarti yang kosong apa Kamu yang harus bergerak dan mencari 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 bukan mencari Sama ke manusia Like manusia sama manusia itu Nggak bisa saling cukupin kok Kita suami istri aja Nggak bisa cukupin Makanya kan kita buat janjinya sama Tuhan Tuhan yang cukupin Baru kita sebagai Suami istri baru lengkap Jadi that feeling ya Perasaan yang berbeda Perhatian yang berbeda Jadi bukan karena fisik Bukan karena Hal-hal di rumah itu Tidak tercukupi dengan Benar gitu ya Iya Kalau dibilang cantik Iya lady cantik banget Kayak ilusi kali ya Mendapatkan sesuatu yang Kayak yang tadi lady bilang deh ini Kayak ketemu mainan baru Kayak gitu kali ya Anak kecil Mungkin kayak ketemu Padahal mungkin sama Sama mobil-mobilan yang di rumah Atau mobilan yang di rumah Lebih bagus Tapi karena Oh ini baru nih gitu Sensasi dari Mainan baru aja Iya Kayak gitu Yang tadi lady bilang tuh bener Yang Ya kalau kita Burma tangga Orang ketiganya itu ya Tuhan Karena saat Pihak ketiganya Iya Pihak ketiganya itu Tuhan Karena Kita nih suami istri Pasti masih ada Aku masih ada kurangnya ke lady Lady masih ada kurangnya ke aku Pasti kita masih ada Saling lengkapin Tapi kan Gapnya itu Kita mau isinya sama apa Dunia Atau kembali Sama pencipta kita The creator Karena komitmen awal menikah itu Sebenarnya di agama apapun kan Yang menyatukan itu Tuhan Betul Jadi Sangat salah Kalau misalnya Orang menikah Itu Mungkin yang buat Yang ini kali ya Buat yang Belum menikah Kalau belum mau menikah Harus make sure bahwa Hubungan sama Tuhan Jangan cuma resepsinya Tapi Balik lagi nih Jangan cuma ikrarnya Tapi benar-benar Lihat nih Gimana hubungan Ibadahnya ke Tuhan Karena berjalannya Memang harus Sama Tuhan Let Ini aku mau tanya Sama kamu Ya boleh dijawab Boleh enggak Tapi I would Really appreciate Kalau kamu mau jawab Kan Randy punya Tato Aku enggak bahas itu Tato di cover Oke Sebenarnya mau di cover Apapun juga bentuknya Kalau dalamnya Tidak berubah Tapi kan itu hanya simbolik You appreciate your wife Karena kalian akan rujuk kembali Bagaimana kamu Masih bisa Berhubungan dengan suaminu Dengan ada gambar disitu What kind of heart That you have Gimana kamu Bertempur di dalam Karena there must be time Walaupun kamu anak Tuhan Tapi kan Dia masih ada daging When you see that It's like Wah gila Dia pernah Mencintai orang lain And it hurts you Karena kan yang diperhatikan Tuhan Adalah kamu Gimana kamu Crush That Feeling Dan akhirnya mau Make love lagi Sama suami kamu Dan Menjadi suami istri lagi Sebenarnya Gak bisa diungkapin Pake kata-kata ya Kayak pokoknya Sejujurnya Kayak Kayak doesn't matter aja Kayak gak Gini Semua tato-tatonya Randy itu Gak pernah sesuatu yang spesial gitu Misalnya Oh spesial Apa gitu ya Jadi Waktu dia buat tato itu pun Itu aku anggap biasa gitu Even dia misalnya tato muka aku Kalau dia kelakuannya gak Seperti itu gitu Maksudnya gak Gak jadi lebih baik Itu juga Gak ada artinya Kan gitu kan Jadi kalau misalnya kayak Kemarin kita juga sempat nih Karena Staycation kan Berenang Banyak memang yang DM Nanya Ini gak sih Tapi kalau boleh jujur ya Itu mungkin kemurahan Tuhan sama aku ya Biasa aja Kak Aku mau bilang Enggak Lu pasti bohong Lu pasti Biasa aja Tapi memang Kayak Pas aku mau datang bulan Pernah Dia ganti baju Aku kaget Karena biasanya bukan itu kan Aku cuma Wow surprise Aku cuma bilang Ya ininya Mengatasinya Ngi jujur amatnya Yang Aku ini tau Lagi keinget gitu Dipeluk Dijelasin Maaf ya aku ini Terus doa Udah ilang aja gitu Tapi kalau dia bilang Yang terngiang Yang kayak trauma Kaget Kayak trauma gitu Ya enggak gitu Yang kayak Di dramat Dibuat dramat Karena buat aku Enggak ada Enggak ada artinya Gitu loh Kak Enggak ada yaudah Ya cuma Tato aja Toh Enggak tau ya Aku selalu Karena Dan ini kan bukan baru kan Sebenernya aku Ketemu sama Tato itu Udah dari Saat Tato itu ada Kan gitu kan Udah tau gitu Dan Biasa aja Maksudnya Enggak Gimana ya Nilai-nilai aku itu Lebih Value-value aku Lebih kayak ketingkah laku Lebih kayak Pokoknya Enggak pernah Enggak pernah Ibaratnya Biar kata Randy Mau nattom muka lo Segede gaban Juga Kalau kelakuan yang ngaco Tetap aja It doesn't matter for you Ya Kayak gitu Jadi ya Ya udah gitu Apalagi udah dirubah kan Jadi enggak Dan enggak mau juga Meng Apa ya Mengorek-ngorek Mencari-cari gitu sih Untuk Membahas Kenapa sih Kok bisa gini Kenapa sih Kok gini Padahal sebenarnya aku udah tahu jawabannya Udah Udah diselesaikan lah Gitu loh Jadi bener-bener diselesain Bener-bener ditutup Waktu itu bukunya Apa yang waktu itu Sebelum kita mulai Baru lagi Apa yang mau aku tanya Nih aku tanya Kenapa kamu bisa ngomong kayak gini Kenapa kamu itu diselesain semuanya Jadi saat aku jalan sama dia lagi Karena udah gak aja beban ya Karena udah diberesin dulu Iya Walaupun misalnya Ya Kayak gitu Kayak gitu Dia malam ganti baju Kayak inget gitu Tapi itu gak selalu ya Kalau gak kayak yang tiba-tiba Jangan ganti baju depan dia Boleh gak Gak sengaja Loh kalau mau buka baju Di tempat lain Kalau buka cana boleh Bawa gak ada tato kan Oh jangan dong Sakit Tapi Wow Iya sih Pasti ada Kamu counseling ke psikolog gak sih Enggak sih Karena gak se-mengganggu itu sih Kak Jadi Memfokuskan ke hal-hal lain aja Gitu fokusnya Tapi aku gak mendenial ya Jadi kalau ada Aku jujur sama dia Aku panggil dia Terus aku ajak ngomong gitu Ngobrol Aku loh gini nih Gini gitu Terus dantar dia tenangin Udah ya Gini gini Udah doa yuk doa Yuk abis itu ngapain lagi Iya aku ajak doa Tapi jadi aku gak memendam Kalau misalnya aku kan juga gak mau kan Mungkin kalau aku pendam Gimana-gimana gitu Jadi penyakit malahan buat kamu Sudah mengampuni Dengan sungguh-sungguh This guy right next to you Puji Tuhan sih Amin sih Iya ya Kalau dibilang 100% belum Masih proses Iya Kalau dibilang 100% belum Karena Ya sometimes masih ada Marahnya kalau inget gitu Kalau misalnya udah full kan pasti Kalau keinget udah bisa jadi Bahan pecandaan kan gitu Sekarang Kadang jadi bahan pecandaan Tapi juga aku gak mau mengglorify dosanya Yes Jadi bener-bener Lebih ke Supaya Ke diri sendiri aja Oh ternyata Belum nih Dan gak apa-apa kok Lady Gak apa-apa Selain Randy Sudah mengampuni Semuanya Itu apalagi Itu lebih kayak Mencoba untuk Aku gimana ya Aku Bilang nih sama Tuhan Ya Tuhan aku lepaskan gitu Tapi kalau secara manusia kan Pasti ada prosesnya kan Gak kayak di flip Tapi memang kan Hidupku kan gak fokusnya Kesana kan Jadi aku gak fokus sama Apa yang dilakukan Bagaimana perkembangan Kayak gitu-gitu tuh Aku sebenernya gak tau Tapi kamu lepaskan Tapi iya Melepaskan Walaupun it's a journey Iya Itu apa namanya Pasti perjalanan kan Kak Dengan Ya Lebih kayak Oh Melalui Proses yang aku lewati Tuhan gantikan dengan Hal-hal yang berkat-berkat Yang baru ya Jadi lihat yang kebaikan-kebaikan Tuhan aja Supaya Gak parlo terus ya Iya Gitu Bisa berdamai lah Sama hal-hal yang kayak gitu Ren Handphone Sekarang passwordnya Istri tau gak Tau Jawab cepet banget Kalau Boker Masih bawa handphone gak Iya doang Ya kalau iya doang It's just Lucu-lucuan doang Kalau ngorder makan Boleh pakai aplikasi Gojek Masih Build ini ya Kak Masih Masih sahamnya naik gak tuh Gojek Harusnya lo jadi model ya Iya Tapi so everything Emang udah di Ibaratnya dibicarakan Secara gamelang Kalian berdua Sebelum akhirnya masuk Tapi temen-temen tau ya Bahwa Kalau orang pada bilang Misalnya kayak waktu aku Sama Tyson juga Kami menghadapi Mungkin gak sampe Tidak seberat kalian Tapi kan setiap pernikahan tuh Berbeda-beda Right Perjalanannya gitu Orang pada bilang Pada saat kami Ibaratnya mau Menyatu kembali Aduh seneng ya Sekarang udah damai-damai Udah happy-happy Tapi kamu tahu apa Ini namanya pernikahan tuh Sampai kita mati Akan terus selalu It's always Up and down Hari ini selesai Hari ini Musim yang ini udah beres Di depan akan ada lagi pasti Tapi hopefully Pelajaran kemarin yang udah parah banget Luar biasa Ini bisa jadi pegangan Untuk melangkah ke depannya Tapi kan pada akhirnya Gak bisa Oke udah selesai Artinya Oh it's gonna be everlasting Forever Happiness No it's not Perjalanan masih jauh It's like a homework You have to do it everyday Harus ngerjain PR Tia pari dan dua-duanya Harus ngerjain kan Pada akhirnya How do you feel To lady saat ini Bersyukur Bersyukur Dan ngerasa beruntung Jadi laki-laki paling beruntung Soalnya paling beruntung Masih diterima sama istri lo lah Iya punya istri Seperti lady Punya Dapetin Wanita seperti lady Perempuan nih Jadi ampun Maksudnya Apa ya Beruntung lah Gak Gak Karena aku yakin kak Mungkin kalau aku gak sama dia Ih Ya lu udah tinggal lah pasti Kalau gak ditinggal aku dibunuh kali Diracun Paling gak ada diracun Dan 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 Ya ampun Beruntung lah Dan Tuhan ya baik Maksudnya Ngasih pengampunan Ngasih semua kasihnya tuh And you get second chance Jadi diberikan kesempatan kedua As career wise Tadi Randy juga bilang Gue udah siap deh Kalaupun Kan image tuh adalah segalanya Kalau gue gak dapet pekerjaan lagi Yaudah lah gak apa-apa Tapi pelan-pelan Tuhan pulihkan Brand-brand mau pake lagi Padahal image yang kemarin lu pikir udah Berantakan Siapa brand yang mau pake gitu kan Iya Anak-anak gimana guys Anak-anak Mereka tau gak sih pada saat itu Kalau kalian tuh Tidak harmonis Secara gak langsung Tau They sense it Iya Mereka berasa Pernah ada momen mereka tiga-tiganya sakit Sakit Iya Mereka ada Ya pasti mereka ngedrop Secara Secara psikis kan Pasti mereka berasa lah Pasti ada kontak batin Kita namanya orang tua Tapi Yaitu Saat semuanya udah pulih Kitanya juga udah Sama-samanya orang tuanya Udah Baik Semuanya udah on track Mereka juga pulih Mereka bisa rasa Joynya tuh balik lagi Semuanya tuh malah Malah much better dibanding yang Sebelum-sebelumnya Apa ya Kita ngeliat anak-anak kita Puji Tuhan pintar Dan mereka tuh Sangat pengertian Semua orang tuanya Mereka Ya ampun Kemarin juga Dia di acara Yang Aku sama Lady Itu bener-bener terharu Denger Noah ngomong gitu Dan aku baru Di castor sama Lady Itu Noah lo yang ngerekor Ngomong apa? Ngomong Ada apa Itu mas Ade yang Kirimin ke tim kreatifnya Kayak mama papa Jangan berantem lagi ya Noah, Emma, Boni Sayang mama papa Terus Noah, Emma, Boni Berharap Kita semua Selama-lamanya Kayak gitu-gitu Enakku namanya Noah lagi Yang bikin bahatera Ngangkat semua orang Wow Anyway Kalau misalnya nanti setelah ini Randy syuting lagi Ada perasaan parna enggak? Kemarin udah dicoba Kalau itu kak Kemarin kan dia tuh Harusnya dia Karena kan life must go on Dia ngajak anak-anak Nah makanya itu kak Aku Sebuah komitmen Mengampuni itu juga komitmen Kalau misalnya Akunya juga tidak Ambil keputusan Untuk Mengentertain pikiran Untuk Ke arah yang negatif Ya Aku jangan ambil Komitmen mengampuni Kalau aku mengambil komitmen Mengampuni Ya aku juga harus Jalannya Sudah tidak mengingat lagi Jadi Ya mengampuni itu Bukan sebuah perasaan Jadi apapun Lagi kesel Lagi marah Walaupun enak nih ngomongnya Keliatan yang ngejalan ini Kan enggak gitu kan Jadi aku enggak ada Enggak ada Aku sama Randy Sepakat memposisikan Bahwa aku pun punya Kesempatan itu Jadi Bukan mengancam Tapi sama-sama Ya udah sama-sama Saling jaga Tau diri Oh saya nih seorang istri Terus Randy pun juga Aku lihat ya Dia udah Ya dia tau diri gitu Dia posisinya seperti apa Lebih ke dia malah yang Sering Apa Kayak kemarin kan dia keperau Dia yang bawa Apa Backup modem gitu Supaya Kalau handphone yang enggak ada sinyal Bisa dihubungin Bisa dihubungin Iya Dia malah yang kadang-kadang Kalau aku enggak menyudahi telpon Dia enggak bakal ini Kok kamu enggak sudahin sih Apa Enggakudahin gitu ya Akhirnya tau Enggak aku takutnya Ntar kamu pikir Aku mau ketemu siapa lagi Jadi yaudah Tau diri lah ya Orang abis salah Tau diri lah ya Gak sekonyong-konyong Tiba-tiba Gak bisa dihubungin apa Dude Lo abis bikin kesalahan nih Kita lagi on trial nih Gitu ya Tau diri lah ibaratnya Just curious After ujuk The sex still good? Ya dong Lady kok ketawa dong Karena dia pasrah Pasrah dan berserah Pasrahnya pinggang nih Oh iya Pinggangnya gak bisa Pelan-pelan Sabar bu Guys sedikit lagi untuk menutup ya Anyway I'm so thankful for both of you Punya hati yang mau Dibentuk sama Tuhan Karena Kamu bisa punya pilihan Untuk mengeraskan hatimu Tapi Untuk taat itu adalah pilihan Di depannya I'm sure pasti akan ada Challenge-challenge lain Tapi Hey One step at the time Hari ini kita lewatin Hari ini Apa Tuhan bilang Kesulitan hari ini Biar dilewatin hari ini Hari esok Ada kesulitan sendiri Jangan overthinking Ada yang mau masuk ya Ngefans sama kalian Ambil lupa tuh Mister Reportase Ini dia Mister Reportase Rempongin aja Desa Jasa Tato Keliling Jasa Tato Keliling Mau Tato Bli Mau Bli Tato Bli 2 juta aja Satu uru Bli Selamat datang Selamat datang Bli semuanya Di Mister Reportase Artinya Rempongin aja Desa Tepuk tangan dong Buat yang Hot lagi ya kak Lagi musim rujuk Oh musim rujuk Pantun dulu ya Ke pasar baru Beli ijuk Cakep Ada yang baru rujuk Nama lengkap Gue gini aja ya kak Kayak tukang tato gue beneran Nama lengkap Niat-niat tadi ya Bawa tuh Tukang makeup artis Bawa dong Untuk Repor Mister Reportase Harus totalitas Buat Milani Ricardo Apalagi Bintang tamunya spesial Tepuk tangan Kalas Lanjut ya Nama lengkap Randy Kejairnet Sebutannya salah gak? Apa sih? Gairnet Oh iya Itu orang apa? Jerman Norwegia Oh Norwegia Oh temennya ini Siapa yang kartun tuh Marsha Neber Bukan sih? Marsha Neber Kan Rusia Oh Rusia Nggak nggak Sound the ship ya Sound the ship Apa? Afrozen Frozen Of Frozen Ladies Boleh Ini boleh belajar Boleh belajar Lahir di Jakarta 1 Juli 1988 Betul? Dan sebelahnya ada Lady Veronika Nayawan Siapanya Sandi Nayawan Kalau kata keluarga sih Opa bersaudara Ini papanya opaku Sama papanya Oh iya Coba kita nggak pernah ini Nggak pernah ketemu Satu sam lah ya Lahir di Jakarta 16 Agustus 1990 Habis ulang tahun Sampai jumpa Happy birthday Kado-kadoan ya Kado-kadoan ya Kado-kadoan ya Mereka adalah seorang actor Yes Actress Model Yes Suami istri selama-lamanya Hingga maut yang memisahkan Amin Baca di mana itu? Saya kenal saya maut Aduh Coy 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 Bersyanda 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 Kemarin di kilometer 6 ya Coy Serem amat Untung nggak sampai terpisahkan Kilometer 87 Bandung Serem amat Lanjut Randy merupakan putra dari Bapak Ernest Tadi apa? Orno 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 Salah nih kak Ini nama indonesianya sih Oh nama indonesianya Tapi bener ya Ernest Atau tadi Yarnet Eh siapa? Tadi Orno Yarnet 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 Dan ibu Retno Weh Sari Betul Lalu apa Jawa Mama tuh Chinese Jawa Oh Chinese Jawa Oke Eh matanya coklat lho Eh mau Menyir lho Gak lanjut Dan Lady bertemu dengan Randy Pada 2008 Mereka berkenalan Ketika Lady Lady masih berkuliah Dan sedang mengikuti Pemilihan Pemeran Alias casting kali ya Gitu Ketakannya waktu cast Enggak ya Ih salah semua ini Kenalan dimana sih Kalian Tertemunya di gereja Gereja Oh selo 11 Maret 2014 Apa lho dia Tentunya jawab Tapi yang nyomblangin Sepupu-sepupu Bener Oh Sepupu-sepupu dia Udah 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 Netronnya di gereja Jadi kak Sepupunya Randy Sama sepupunya Lady Ini Saling nyomblangin Mereka berdua Gitu Pacaran berapa lama kalian Sebentar Langsung kahwin 4 bulan Oh Ngebut emang ya Akunya ngebut Udah Udah di Dia udah habis pacaran lama Kena PKP jagain Dua-dua orang Kamu juga gitu Ketemu lah Wah Pasti Cantik ya Bagaimana dia sadar Nikahin aja Lanjut ya Mereka berpacaran selama dua bulan Dan menikah pada bulan November 2014 Betul Betul Mereka dikaruniai Tiga orang anak Yaitu Susah amat namanya Siapa ya Reyknoah 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 Selena Emanuela Dan Gavriel Jakob Kiernet Kiernet Namanya Namanya ya Nama-nama luar ya Nama-nama luar ya Nama-nama little name semua Pada tahun 2009 Randy menjadi model video klip Untuk single Gita Gutawa Yang berjudul Aku cinta dia Kan gitu kan Kemudian Randy terjun ke dunia acting Dengan berperan dalam FTV Ratu Prom Dan Lady memulai karirnya Dengan membintangi FTV berjudul Putri Manja Masuk Desa Oh lu juga main FTV juga Mereka sama-sama talent Dan film apa yang kau lihat Bersama Randy bermain di film tersebut Oh berdua Berdua Aku tuh di flashback jadi ibunya Tapi lalu itu udah suami istri Udah Oh gitu Tuh Selain video klip Gita Gutawa Wajah Randy pun laris suara wiri Dan melambung tinggi karirnya Gimana coba Seru kak Coba lo Gue gak udah kak Maut soalnya Coba melambung tinggi berdua 3, 2, 1 Melambung Orang kaki habis sakit Kan tangan kak Bukan kaki Warawiri di video klip diantaranya Sweat I Love You Penyanyinya Yang 2010 Sudahi perih ini The Massive 2010 Pergilah kau Sherina Pergilah kau Pergi cari Iya kan Ceweknya dua temenan Terus dia sama pacarnya Gini Hati-hati loh Itu aja kemarin ya Aldi Taher Mamisya bodoh Sampai sekarang Hati-hati Dan satu lagi Dirimu satu Ungu Band Oh Mubu Band juga Banyak Banyak Gak wajah-wajah Indokan lagus ya Baru-baru ini Randy menutup tato besar Di belakang tubuhnya Dengan tato topeng Asal Jepang Yang disebut Hanya 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 Oh itu namanya Hanya Ada panjangannya ya Hanya dia Tapi pertanyaan gue Itu berapa nutup Gede loh tuh Berapa Kena berapa lo Nutup Ko Hendrik Oh Endor Endor Dia gak bilang Endor sih Sebenernya Ren Mau ditutup gak Hendrik mana sih Hendrik sinigami Oh ala Mau ngapus juga kak Boleh Gak Gak tau Gak tau Gak tau Gitu Karena Ya itulah Dia juga Gak suka sama berita ini Jadi bukan lo yang minta nih Oh dia yang hubungin lo Lo mau nutup gak gitu Dia nolongin lah Jadi sebenernya sempet nyari Gitu Mau dimana Dimana Terus akhirnya Ada temen Gak tau Dia mau kontak nih Dia mau Bantuin Bayangin dari sekian Mungkin orang Bantuin dia Sang random ya Sang random Tiba-tiba dia Oh serius ya Oh wow Baik baik Dia baik Terakhir nih ya kak Mari kita sama-sama Menghitung jumlah tato Yang ada di tubuh Randy Randy Beserta artinya Coba dihitung Wah Jadi gak kelihatan Situ apa Ini Satu Singa Oh Leo Singa Singa makan apa Temkorak Semua kejahatan Dimakan gak apa Singa Oh Oke Singa satu Dimakan Semua kejahatan Lep Anduran Lagi Satu Dua Beruang Grizzly Bear Terus ada Beruang Seriously Oh Grizzly Terus ini ada Dua anak Grizzly Bear Dulu waktu itu kan Belum ada Jacob Masih dua Anaknya Ini Ibaratnya Papahnya Anak kedua Oke Terus Terus Empat Samurai Sini dulu Sini dulu Geisha Sama Oh Geisha Samurai 5 Hasilan Laki-laki Pasti ada Perempuan 5 1 Lo udah menggambarkan Si Red 6 Di punggung Terus Di Apa Di sini Ini Simbol Nordic Yang Arah Mata Masa Masa Gak Keliatan Mana Duduk Duduk Berarti 7 Sudah 7 Ini Ada Apa Lagi Delap Berapa Bibir aku Oh Lips Lips Itu 8 8 Cak bibir 8 Sini Terus Ini ada Demon yang buka topeng Oh Demon 9 Lagi Itu-itunya Dia bikini Demon buka topeng Oh 9 Banyak Banyak banget Ini tanggal lahir aku Oh Ada tanggal lahir Juga 10 Banyak 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 Yang mengenai Lady Juga Terus Sio Naga 10 11 Sio Sio Naga Sio Dirimu Sio Kaki-kaki Ada gak Kaki Belum Oh Belum Oh Ada Sio Naga Di sini Tapi kita Ada kepompong Ada 11 Biji Berubah Jadi kepompong Bukan Udah Kak Abis Kak Nama Belakang Terima kasih Untuk menutup Ada gak yang kalian Pengen share Untuk orang Yang saat ini Mungkin sedang Almost give up In their marriage Apa yang pengen kalian Sampaikan kepada mereka Jangan 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 Karena Ingat Janjinya Sama siapa Karena janjinya Bukan sama istrinya Bukan sama suaminya Tapi janjinya Sama Tuhan Kedua Gak ada yang Apa ya Kalau lady Gak ada yang Rusak Paling rusak Ataupun Yang Tuhan Gak bisa Sembuhin Gak ada yang Tuhan Bisa Balikin lagi Seperti semula Pokoknya Intinya Jangan lah Jangan Di posisi Seperti itu Sekarang Jangan 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 give up Karena Apa ya Balik lagi deh Ke Tuhan Ibadah Berdoa Jangan denger Kiri kanan Karena Orang Bisa kasih Masukan Kita gak tahu Agendanya apa Bisa kedengerannya Baik Padahal Tujuannya Enggak Bisa kedengerannya Malah langsung buruk Dengerin Tuhan Banyak suara Ya Banyak suara Noise-nya pasti banyak Noise-nya banyak Dan kadang-kadang Banyak suara yang terdengar Baik Tapi Tidak semua yang baik Tidak semua yang baik Tidak semua yang benar Yang baik Cuma dari Tuhan Right Ya Kalau dari aku Apa ya Mungkin Ini agak gimana gitu ya Tapi Dekat sama Tuhan Buat aku ya Mau misalnya masih Semirik Mau menikah Atau dalam pernikahan Dekat sama Tuhan Itu udah paling enak Memang Tuhan Tidak menjanjikan Bahwa selalu mudah Tapi udah pasti aman Itu sih kak Jadi At the end of the day At the end of the day Bahwa Dekat sama Tuhan Paling enak Kalau orang bilang Ah gak gaul Ah gak gini Tapi ternyata Ya gimana sih Kita sama Ibaratnya kita diciptain sama Tuhan Yang paling aman Udah Paling deket sama Tuhan lagi Betul Iya Mungkin gak selalu nyaman ya Mungkin Akan ada Ada badainya Tapi Pasti akan selalu aman Skenaryonya pasti yang terbaik So happy for both of you Terima kasih Mau punya hati Yang mau dilembutkan Mau taat And again Ren Second chance Tuhan kasih buat kamu Baik secara karir Secara image Dirapiin lagi sama Tuhan Ingat nih Jalan yang depan nih Si jahat gak akan tenang Pasti akan coba kamu Lebih gede lagi Oh Mungkin hal yang lain Mungkin laki Wow Karena jadi lagi Bukan cuma di juit ya Tabung Tabung Dan anyway Untuk menutup podcast aku Temen-temen yang mau menikah Persiapkan Karena pada akhirnya Pernikahan itu bukan cuma masalah Wedding yang megah Wedding yang indah Tapi juga banyak hal esensi Yang kalian perlukan Untuk bisa menjalaninya Karena cinta saja Tidak cukup dalam pernikahan Dan pada akhirnya Bukan handphone Bukan mobil Hadiah yang terbaik Yang bisa kalian berikan Kepada anak-anak kalian Tapi Hadiah terbaik Yang kita bisa berikan Kepada anak-anak kita Adalah pernikahan yang sehat Dan pernikahan itu Harus diusahakan Karena pernikahan tidak mudah Kalau mudah namanya pencitraan Kak Thank you buat Yuna MUA Buat ini Face painting Thank you Khusus episode mereka loh Luar biasa loh Terima kasih Thank you guys for watching Hopefully ada nilai baik Yang bisa kalian dapetin Dari perjalanan Perjalanan Bye guys God bless you Jasa Toto Keliling Jasa Toto Keliling Jasa Toto Keliling